Intro 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 Kadang-kadang kalau di ekstrem Aku mau menekani wali matul urus Lanang widok kumpul Buju nikahilah di macak Lanang widok kumpul Mari haram Terus yang di buju elek Mari ngenes Hahaha Semacam-macam lah Nes ya Hahaha Melajarkan resepsi Urak pertunjukan yang paling mengenaskan Sampai konjokulon itu Paling rasemen silaturahim Tidak tahu Sebenarnya saya rasa menekani resepsi Saya semangat Dujurnya 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 Itu ajang keharaman Sisi Sisi Dujurnya Itu kepingin Kecewa di Dujurnya Urak Urak Dujurnya Dujurnya Sampai Walaupun lagi Dujurnya 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 itu yang pantas dijak oke, dalam sisi itu haram tapi pilih-pilih kita itu seorang ajang silatur rakyat yang ketemu kawan-kawan dulu ya benda maka kita yang ngomong ya nanti-nanti teman-teman itu haram orang-teman itu haram orang-orang itu haram orang-orang itu haram orang-orang itu haram tapi ada sisi kebaikan itu silatur dan kita biasa resepsi tapi kalau kita bajuri jelas silatur rohim wajib kecuali terjadi haram contohnya ikhtilatir rizal kalau terjadi ikhtilat maka hukumnya haram itu jadi kita bajuri tapi mulai diisi imam bajuri terus itu resepsi sudah terlalu haram itu haram haram itu terlalu haram haram itu terlalu haram karena tadi ada sisi silatur rohim ya itu memang ulama kalau jagungan berrohim kadang-kadang merasani merasani orang itu haram tapi saya boleh jagungan sehingga merasani orang itu bisa tetap mesti merasani malah tidak merasani orang itu merasani orang itu merasani orang itu merasani orang itu ini orang merasani cuma orang yang tenang ini orang yang dihutang rambah tapi ini tidak merasani tidak merasani tidak merasani orang itu yaudah seperti itu makanya cara saya ditikyai ini itu terlalu tenang ini saya ceritakan dengan imam huzali imam huzali itu pernah cerita kitab yang terakhir dikara beliau ini kitab setelah itu beliau tidak merasani lagi karena wafat itu beliau cerita pentingnya huzla itu nyepi tidak perlu kumpul orang karena tiap kumpul orang harus maksiat kumpul orang yang sangat menyebabkan menyebabkan kumpul orang yang sangat menyebabkan kadang-kadang dia yang ikhtiar kan terus kancaran orang yang sangat kumpul orang yang sangat misalnya begini kalau orang merasani kalau itu bantan-bantan kalau kumpul orang kancaran saya kalau kancaran saya tidak kalau orang yang sangat sangat kalau orang yang sangat sangat jangan mengapa yang terikat kalau orang yang sangat kalau orang ini berbicara berbicara kalau orang yang tidak tidak mungkin bahasa ya, mereka tidak karena orang berbicara ketika orang terikat karena orang yang sangat jangkau ini sudah tidak tersinggung ini kisah nyata ada ulama lupa libanan itu karena banyak bit-art di kampungnya terunggih duanya tentang monokromo ini biduan wiskit harusnya munggah bukan gunung tidur gunung tiba-tiba munggah gunung ini saking kepingin menjauh dari haram karena tiap jagungan ini mesti ngerasani wong mesti ada padahal disini orang ada biutan terus akhirnya dia makan suka suka tenang suka terus membina saking langsung ke sungai ternyata yang di kampung sini dipimpin orang bit-ah karena orang solehnya mire maka disini dipimpin orang yang tidak soleh kalau dipimpin kiai mungkin dipimpin PKI kalau dipimpin kiai yang mesti nganggut senarosul dipimpin kiai yang nganggut sepulet nganggut bit-ah walhasil akhirnya diurut gunung diparangin ke ulama-ulama yang juga ngibih ketemu nabi nabi dilingnya aku meninggal umatnya nabi dipimpin orang bit-ah walhasil orang koncok-koncok kemudian aku diyakin aku itu soleh setidaknya kepingin soleh karena itu tadi misalnya saya sebagai orang ngalim nggak mulang aku nggak kepingin mulang aku mari riak mari ujub maraira ikhlas tapi akhirnya yang ngulang orang selesai ketika orang soleh tidak tampil pasti ruangan ini ada yang mengisi dan itu bisa orang orang golem orang hasil maksudnya diparangin dari ulama yang lebih senyum ya akal-akal khasih sekolah saya akal takbiri taroqtung umata muhammad baina eidilmu bedadiyah kamu meninggalkan umat muhammad dipimpin orang-orang bit-ah saya ini saya tidak berbeda ini saya ini statusnya orang ini menghindari dosa ke gunung atau membiarkan kerusakan baru berbeda itu membiarkan umat dipimpin orang yang tidak soleh begini ujlah ini haram atau malah halal haram karena meninggalkan umat dipimpin orang bit-ah karena ini kabelung alim ini seneng mengulang terus pamer-pamer saja tidak kepercaya pamer asal walausnya dipamer misalnya alim karena saya pamer tidak pernah ikhlas sampai pamer apa? mau mulang juga sangat tenang jadi ini ada peritung tidak ada apa? tidak ada peritung ini paling menghukumkan barang mutasyabih karena itu juga gembira dari kiai kegerakan pecinta orang itu juga gede misalnya ada kiai mengandalkan ronde saya berani seneng atau demen kamu kalau ada kiai yang mengandalkan disenengi orang facek disuruh rusak ronde dikwapelan orang facek kamu isi mengandalkan ronde kiai, kamu mengandalkan ronde dikwapel saya kan ngapel ronde dikwapel tidak kiai, seorang ronde dikwapel itu ronde dikwapel ini kamu ambil orang facek ronde dikwapel, maksudnya bandingnya menyebalkan hahaha tapi itu ronde dikwapel tapi kalau yang kejahatnya kita berani itu juga kamu mau dikwapel orang facek malah pan-pan-pan itu penting karena kadang-kadang pengeran mengangkat wali-wali yang jauh berpikir kancaran di masa-masa itu tidak bisa kaget karena saya sangat syukur pengeran di Indonesia, saya mengalami kekuadah saya mengalami syariat kekuadah saya mengalami seorang jadab mengumpul yang bulat-bulat, karena tidak ada karena kita memang ilmunya buahnya Indonesia itu luar biasa, saya mengalami piwa lengkap, saya mengalami orang pondok kekuadah, saya mengalami politik kekuadah, saya mengalami bulat kekuadah di sekitarinya pengerak, saya mengalami bagaimana saya jadah, saya jadah bagaimana saya jadah